Setelah itu di informasi lainnya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, rayakan ulang tahunnya di Lembaga Pemasyarakatan Wirugunan, Yogyakarta. Hingga saat ini Kejaksaan Agung belum tetapkan kapan pelaksanaan eksekusi terhadap Mary Jane. Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, mendapat kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-31 tahun. Ia mendapat kunjungan dua buah hatinya, serta beberapa anggota keluarga dari Filipina. Pertemuan dengan kedua anaknya menjadi yang pertama sejak Mary Jane mendekam di penjara. Pihak lapas kelas 2 Wirugunan, Yogyakarta bahkan tak mengetahui bila Mary Jane berulang tahun. Ini dalam rangka ulang tahun Mary Jane? Pas tanggal 10 kemarin belum ada? Malah saya nggak tahu ulang tahunnya Mary Jane. Teman-teman bisa nggak ada cara? Nggak ada, nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau saya yang ulang tahun, ya kemarin saya ulang tahun. Selain merayakan ulang tahun, kunjungan keluarga ini juga dalam rangka membahas kelanjutan kasus yang menimpa Mary Jane. Karenanya hadir pula perwakilan dari kedutaan Filipina dan sejumlah aktivis. We are pushing, well it's in the process right now, but we are pushing the Philippine government to make it faster because the time is ticking and we don't know that maybe there is still a chance that the Indonesian government might take back or continue the execution because Mary Jane technically is still not out of that row. Berbagai usaha pembebasan Mary Jane dari eksekusi mati hingga saat ini terus dilakukan. Salah satunya dilakukan petinju dunia sekaligus senator asal Filipina, Manny Pacquiao, yang mengunjungi Mary Jane di lapas Wirogunan. Pacquiao yakin Mary Jane hanyalah korban perdagangan manusia dan sindikat narkoba internasional. April 2015, Mary Jane lolos eksekusi mati tahap kedua atas desakan pemerintah Filipina. Mary Jane disebut-sebut menjadi korban perdagangan manusia. Perekrutnya bernama Maria Christina Sergio telah menyerahkan diri ke kepolisian Filipina. Christina diduga terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia. 2010 lalu Mary Jane tertangkap tangan membawa 2,6 kg heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Upaya hukum yang ditempunya agar lolos dari hukuman mati kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali. Permohonan gerasinya juga ditolak Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan untuk NET.